Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas soal di sini ada sebuah benda berada di atas bidang datar yang licin. Jika pada benda bekerja kaya sebesar 10 N, timbul percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Jika kaya yang mendatar tersebut diubah menjadi 15 N, percepatan benda menjadi... Kita tulis terlebih dahulu saja, diketahui... yaitu ada F1 sama dengan 10 N, A1 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, F2 sama dengan 15 N, kemudian yang ditanya itu A2-nya, berapa meter per sekon kuadrat? Kita jawab, kita cari dulu masa, jadi ini ada benda ya, bendanya M, kita mau cari berapa, dikasih gaya, yaitu 10 N, ini F1, kemudian A1 yang muncul itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. untuk mencari M, kalian bisa pakai persamaan F dibagi A1 ya, jadi 10 N dibagi 5 meter per sekon kuadrat, sama dengan 2 kg. kemudian kita cari untuk A2-nya, jadi untuk A2 itu F2 dibagi M, karena masanya sama, F2-nya itu 15 dibagi 2, jadi jawabannya adalah 7,5 meter per sekon kuadrat. yang D, untuk soal yang kedua, 2 benda bermasa masing-masing, 2 kg dan 1 kg, dihubungkan dengan tali, dan ditarik oleh gaya tetap, jadi disini 24 N, Nah, kemudian kita akan cari dulu A, ya, percepatannya berapa. Cara cari A sama dengan F dibagi M total, sama dengan 24 N, dibagi 2 kg ditambah 1 kg. Jadi 24 N dibagi 3 kg, sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita akan cari lewat, cari T lewat 2 kg. Jadi ini 2 kg, ya, ditarik gaya berapa, T-nya berapa Newton, disini A-nya 8 meter per sekon kuadrat. Ini M1, ya. T sama dengan M1 kali A. Jadi 2 kg dikali 8 meter per sekon kuadrat, sama dengan 16 N. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih sudah menonton, ya. Jangan lupa untuk subscribe, bila video ini membantu ya. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih sudah menonton.